Intro Tak ada yang bisa menyangkal, kudapan yang satu ini memang sangat akrab dengan para wanita, lejak buah. Rasa manis sekaligus asam dan pedas memang menjadi salah satu favorit ibu-ibu. Tapi tahukah Anda, di masa lampau, rujak buah akrab dengan ritual ibu hamil bahkan dianggap bisa meramal jenis kelamin bayi. Benarkah demikian? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Ya, rasa-rasanya tak ada yang sanggup menolak kalau sudah berhadapan dengan kudapan yang satu ini. Sudah sangat akrab dengan lidah orang Indonesia, hampir semua orang menyukai segarnya rujak buah. Hadir dengan berbagai varian dan cita rasa yang khas, rujak buah pun memiliki ciri dari daerah masing-masing. Ada rujak ugroh Aceh, rujak Yuhi Jakarta, rujak gobet malang, sampai rujak coret Madura. Salah satunya yang kini populer tentulah rujak Bang Sultan. Berada di bilangan Tabrin City, Jakarta Pusat, warung ini setiap hari nyaris selalu dipadati oleh pengunjung. Semua ingin merasakan sensasi berbeda dari rujak yang disebut memakai buah langka ini. Cut, manis rasa gulanya, gula aren kayak gitu. Terus buah-buahannya buah yang langka gitu loh. Buahnya kayak apa ini, honje. Buah yang udah jarang ditemukan di masyarakat gitu. Pedas banget juga dari buah-buahnya, terus ada buah lobi-lobinya itu bikin rujak yang makin enak karena ada asem-asemnya juga. Terus pedas banget ini masih kepedesan juga sih soalnya. Jadi enak banget, jadi seger ada asem-asemnya gitu. Ya, selain buah yang biasa kita jumpai seperti nanas, mangga, belimbing sampai jambu air, rujak sultan juga memakai buah kecombrang atau honje, dan juga lobi-lobi. Tidak sekedar asal campur, kedua buah ini punya pengaruh besar pada rasa rujak buah. Karena ada asem-asemnya, ada wanginya, jadi unik rasanya kayak kecombrang bikin asem wangi, terus lobi-lobi dia berair, tapi asam. Jadi enak semuanya bercampur aduk dengan gula aren asmi. Rasa lobi-lobi dan kecombrang yang unik, yakni asam dengan sedikit sepat, memang sangat dominan di rujak sultan. Pasalnya, tak hanya sekedar menjadi buah isian, dua elemen ini juga dijadikan sebagai bahan dasar kuah atau saus dari rujak sultan. Taburan gula aren ditambahkan cabai sebagai sensasi rasa pedas, diulek bersama garam agar semua rasa tersebut keluar. Selain menjadi penyeimbang rasa, gula aren juga berfungsi sebagai mempertahankan warna alami pada buah. Iya, itu gula aren asli. Karena gula aren asli ini jadi kayak pengawet alaminya. Justru lebih kental juga, jadi hitam, enak, warnanya gak pucat juga. Biasanya kan pakai gula kelapa, jadi pucat. Kalau kita pakai gula aren asli, itu jadi warnanya gelap, kental juga, jadi kayak menggiurkan orang. Setelah semua tercampur, kuah rujak ditambahkan buah lobi-lobi dan kecombrang lalu diulek bersamaan. Karena tidak memakai air dalam mengejarkan kuah, buah tersebut juga berperan sebagai pengikat rasa pada keseluruhan kuah. Setelah siap, baru semua potongan buah dari jambu air, mangga sampai bengkoang dimasukkan ke dalam cobek lalu diaduk rata. Karena kita pakenya air dari buah-buah tersebut, kayak lobi-lobi sama buni, markisa kampung juga, itu airnya kita pakai untuk mencairkan gula. Karena kita gak pakai air. Di balik kepopuleran makanan yang juga disebut Salat Jawa ini, ternyata rujak buah bukanlah kuliner baru. Rujak telah mewarnai hasanah kuliner Nusantara sejak ratusan tahun silam. Mengutip dari catatan sejarah, rujak adalah salah satu hidangan tertua di Pulau Jawa yang teridentifikasi secara historis paling awal. Dalam rasasi taji Jawa kuno, rujak disebutkan sudah dibuat dan dikonsumsi manusia sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Kala itu, kudapan ini disebut Rurujak. Kalau secara teorinya adalah secara bahasa Jawa, kalau saya gak salah ya, rujak ini artinya adalah campuran. Jadi campuran yang gak beraturan. Jadi apa aja bisa dicampur jadi kayak bahasa, mungkin sekarang kalau dibilang kayak gado-gado ya, itu mirip. Tapi ini berlakunya dan diimplementasinya adalah kebuah-buahan. Jadi namanya rujak. Yang tulisannya itu sebenarnya rujak. U-nya ada dua. Mungkin dari bahasa Sancek Kerta ya, kalau misalnya kita lihat dari cara penulisannya. Hanya saja, kalau itu rujak buah memang masih terbatas pada pemakaian bumbu gula Jawa yang sudah ada sejak abad ke-6 Masehi. Pasalnya, cabai dan kacang tanah sendiri bukanlah tanaman asli Nusantara. Tapi ketika kita bicara lagi bahwa rujak yang dengan kacang, itu pasti akan mulai adanya baru di abad ke-16. Karena kacang itu bukan tanaman asli Indonesia yang dibawa dari Meksiko atau Amerika Latin. Di mana itu berpengaruh juga ke rasa rujaknya. Karena juga di sekitar abad ke-16 itu cabai baru dikenal. Dalam sebagian tradisi Jawa, rujak buah juga dibuat untuk acara tujuh bulanan dari wanita yang sedang hamil atau biasa disebut mitoni. Uniknya, seiring dikenalnya cabai di tanah air, rujak kemudian menjadi salah satu ritual yang dipercaya bisa meramal jenis kelamin bayi. Dalam prosesi ini, sang cawan ibu nantinya akan meracik rujak buatannya, lalu akan membagikannya kepada semua tamu yang hadir. Nah, ditambah rujak ini dipakai buat upacara tujuh bulanan biasanya. Biasanya kalau buat tujuh lucuan, kalau misalnya rasanya manis, ini anaknya pasti perempuan. Kalau pedas, pasti laki. Karena kesakralannya ini, konon orang zaman dulu tak berani membuat dan makan rujak buah dengan sembarangan. Bahkan sebuah mitos turun-temurun masyarakat Jawa menyebut, ada pantangan atau larangan makan rujak buah di malam hari. Konon, siapa saja yang makan rujak buah di malam hari, dipercaya bisa mendatangkan musimah besar dan pasangannya akan meninggal dunia. Meski terdengar tak masuk akal, sebenarnya ada pesan yang tersembunyi dari kearifan lokal tersebut. Bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari segi nutrisinya atau kandungan buah, kenapa nggak boleh dimakan malam hari, karena ketika kita makan setelah jam 5 sore, apapun sebenarnya, itu kita harus mengurangi buah dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena buah dan sayur-sayuran itu di dalam perut itu terfermentasi. Ketika terfermentasi, dia akan menjadi gas. Nah, ketika menjadi gas itu biasanya perut jadi kembung. Jadi nggak enak. Karena ketika kita makan rujak itu, temperatur badan kita otomatis turun. Karena biasanya buah-buahan yang dipakai adalah buah-buahan yang dingin. Dan kemudian juga menurunkan temperatur badan. Selain kearifan lokal yang dibalut dengan mitos, rujak juga punya filosofi tersendiri. Tidak hanya sekedar sembarang buah dicampur menjadi satu, rujak juga menjadi wujud keakrapan dan kosong royong masyarakat Nusantara. Apa sih ini biasanya dicampur dengan gula merah? Karena biasanya kalau orang Jawa bikin makanan, atau orang zaman dahulu bikin makanan, pasti ada esensi ya di belakang dari sebuah makanan. Ketika ada gula merah, pasti ini maksudnya adalah walaupun bercampur, tapi ini saling merekatkan. Karena ada gula merahnya. Ya, itu udah larinya udah ke filosofi itu. Ini kan macem-macem banget ya. Jadi ketika kita makan rujak ini adalah kita menyatukan semua perbedaan. Karena kalau misalnya kita sekarang makan rujak aja, kita taruh rujak di meja aja, pasti semuanya pada ikutan imbrung kan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.